Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan kita kali ini Karena Percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak? Baik Mas Andro, makasih waktunya Mas Peripun-peripun Angkatan Mas Mau tanya, Mas kalau kita di luar Itu udah jadi OS 2 3 bulan gitu Kalau mau pulang gimana Mas prosesnya? Gampang Tinggal ke Kalun B Aku kan kemarin sempat liat Youtubenya Mas Andro itu Yang ada anak Dia ke Kalun B, tapi itu kayaknya 3 tahun yang lalu atau kapan itu Mas, aku lupa Enggak baru kemarin Mbak, bulan kemarin Oh berarti kan dia Enggak ditahan ya Mas? Enggak, saya nganterin dia Terus ini tinggal nunggu jadwalnya dia pulang Nanti kalau dia udah pulang terus Naik Ke bandara terus sampai pulang Saya mau ngajak konten dia Oh gitu Mas itu kan ada biaya Aku lihat itu dari awal sampai akhir itu kontennya Mas Andro itu Terus? Dari Maksudnya itu ada Ada biaya Apa itu? Sidang apa-apa gitu Mas? Enggak ada Jaminan atau apa gitu Terus nanti dikembaliin lagi Katanya gitu ya Cuman seribu Apa Lima ratus Apa-apa aku gak ngerti Lima ratus Lima ratus aku dengernya Terus itu misalnya Paspornya gak ada Gimana Mas? Duh Semen tinggal ngomong aja ya Gak ada paspor Gak apa-apa Oh gitu Intinya kan gini loh Saya Saya kasih tau intinya aja Biar Semen bisa memahami Jadi gini Anak overstay menyerahkan diri Itu Tergantung ya Kalau overstaynya dia tidak ada sangkutan kriminal Ya Tidak ada sangkutan kriminal Ya itu gak ada masalah Mau pulang Tapi kalau ada sangkutan kriminal Dilaporkan Segala sesuatu dan semuanya Nah kan saya gak ngerti Ceritanya Semen itu Ceritanya Semen kayak apa Kan anggap aja saya gak ngerti Otomatis ya Kalau Semen ngerasa baik-baik saja Gak ada masalah ya ngapain pusing Tinggal Kalau saya sih merasa saya baik-baik saja Kalau udah baik-baik saja Ya dateng ke Kaulun B Kalau gak salah di lantai berapa Aku lupa Lapan atau berapa Pokoknya disitu aku Sempat nganterin juga anaknya Baytoy kok Di loketnya Karena saya dateng Pas makan siang Terus habis itu Turun lagi Minum kopi Sama dia Habis minum kopi Ya sudah Terus naik lagi ke lantainya Terus dia baytoy Tak tinggal Gitu Oh gitu Aku sih kemarin sempat denger Di lantai 5 Kayaknya Mas Andro Aku liat kontenin jenangan itu Boleh Boleh Soalnya disitu bagiannya Ada anak yang memperpanjang paper Ada anak yang Nyerahin diri Jadi Aku kadang-kadang Bidru lantainya Anak siang ngomong Songo Anak siang ngomong 5 Tapi aku kemarin Nganterin ya Anak siang lantai 5 Tadi Yang di counter itu Jadi Skemanya adalah Kita kapor ke counter Aku mau pulang Dataku ini Ini KTP ini Ya sudah Dikumpulin Habis dari situ Ini kan gini mas Jadi KTP sama pasporku Itu hilang Sama dompetnya Itu hilang semua mas Sama uangnya Sebenarnya itu Saya mau pulang Tapi berhubung semuanya Hilang Jadi aku jadi Over disini Gitu mas Ya itu Semen bikin laporan Ke polisi dulu loh Sudah Sudah mas Terus Laporannya bawa Ada Masih ada Masih saya simpan Nah ya sudah Kesan aja bawa itu Bawa laporan polisinya Beres Halo Iya mas Apa Berarti Saya takutnya Takutnya ditahan Saya mas Ya itu tergantung Di sana mbak Semen gak isu ngomong Aku yang Semen tanya sama saya Aku jawabnya Gimana Kalau kebijakan mereka Kasusnya sampein Aku gak ngerti Diri sampein juga Gak ceritakan Ke saya Gitu loh Saya cuman menjelaskan Prosedur Kalau saya Semen mau kesana Silahkan Tapi kalau Semen tanyanya Aung kok di penjara Apa enggak Iya itu bukan Menang saya Tau mbak Bener gak Saya jawabnya Iya Tapi kemarin Sempat aku lihat Kontennya kan Dianya gak ditahan Gitu loh mas Jadi aku tuh Semangat Aku mau kesana Makanya gini Saya kasih tau Kasus Satu persatu Orang itu Gak sama mbak Bisa dipahami gak Iya Tau saya Jadi Kalau menurut saya Kalau Nek Wani Yoko Wedi Wedi Nek Wedi Yoko Wani Wani Prinsipnya orang Jawa Kalau sama saya Begitu aja Jangan kita berani Melakukan sesuatu Tapi kita Giliran bertanggung jawab Gak berani Nah itu yang susah Gitu loh Manusia kan maunya Begitu Melakukannya Mau Bertanggung jawabnya Mau Ake tunggalin mbak Kan kayak gitu Ceritanya Makanya Kalau Semen tanya ke saya Saya ceritain prosedur Silahkan ke lantai 5 Apa yang akan terjadi Ya setelah dari lantai 5 Ladi Semen baru Dapet jawabannya Bukan dari saya Jawabannya Gitu loh mbak Bisa dipahami gak Paham Nah Kalau paham ya sudah Sekarang apa yang Semen beratkan lagi Pertanyaan saya Enggak Enggak saya Enggak saya Apa yang Semen takutkan Enggak Saya gak akan bicara gitu Apa yang Semen beratkan Untuk menyerahkan diri Kan gitu aja sih Ya sebenarnya Tidak ada yang saya beratkan Mas Soalnya intinya Saya sudah mau pulang Gitu aja kok mas Ya sudah Gak Ke Kaulun B Ada buildingnya Aku pernah moto di Facebook Sky Tower Kalau gak Secara lantai 5 Sudah tinggal kesana aja Semen store Datanya Karena Semen lapor sendiri Dan menyerahkan sendiri Aku rasa ya Aku rasa Kalau tidak ada catatan kriminal Oh ya sudah Oh ya sudah Nanti kamu datang lagi Tanggal sekian Nah nanti Kalau Semen pulang Gak punya paspor Yang penting Surat rilisnya Dari Kaulun B Sudah ada Proses sidang Dan apapun Semuanya sudah selesai Semen tinggal ke KJRI Kalau sudah selesai semuanya Tiket juga sudah Semen beli Semen tinggal ke KJRI Atau kalau tiket Belum dibeli Terus dia nyuruh Semen beli tiket Sedangkan nomor paspor Gak ada Ya sudah ke KJRI Pokoknya kalau yang berhubungan Ke paspor Sarat-sarat Untuk beli tiket Kan harus ada paspor Nah Semen ke KJRI Dengan Dengan Lampiran surat-surat Yang sudah Semen bawa Dari proses imigrasi Kan simpel Iya dong Sederhana Gimana Semen gak pegang paspor Semen gak pegang KTP Otomatis dia juga Gak punya data Dia gak punya Fisik data Tapi Datanya mereka Kebuka Data mereka Maka ada Semen statusnya Bagaimana 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 Dia ada Terus dia nanti Baru Menentukan proses sidangnya Apanya Apanya Blablabla Lah Kalau sudah selesai Sidangnya semuanya Ya sudah Kita Kamu mau pulang tanggal berapa Ibaratnya kayak gitu Supaya kami bisa membebaskan Ya sudah Kamu beli tiket Di tanggal sekian Nah Karena Semen gak megang paspor Nanti Semen minta surat Untuk pengantar ke KJRI Kan gitu tuh Nah Begitu dikasih pengantar Bawa aja Pengantarnya Oh gitu Kalau dia gak ngasih Gak mau gak ada surat pengantar Ya sudah Semen ngomong aja Ceritakan semuanya Sama orang KJRI Selesai Semen dibikinin Oh Iya Mas Andro Makasih Bismillah Saya mau Nyerahin diri lah Mas Gak mau pulang Uang anak Uang anak ngutangin Paspor aja Digadein aja Dibikinin Pakasih Kayak sampe nih Yang mau pulang Masa gak dibikinin Ya pasti dibikinin Nanti SPLP namanya Iya Mas Saya mau pulang kok Mas Iya sudah Gak maulah Di Hongkong keras Ya jangan pulang Nek kajian Nek sing naksir Ya Hongkong ngerabi Enggak Mas Di rumah ingat anak Mas Ya gak apa-apa Nanya kan bisa dibawa ke sini Kalo sampe Buju nenang Indonesia Gak bisa Tapi Nah Hongkong Dwi buju Kan gak masalah Enggak Mas Andro Aku mau pulang saja Ya weh Semakin cepat kan Semakin prosesnya itu Terus titik terangku itu Gamblang gitu loh Mas Sampai ini aslinya terang Sampai dewi Yang budak Nah dewi Iya Iya gak maksudnya Semakin cepat aku ke imigrasi Kan semakin Cepat titik terangnya Gitu loh Mas Aku prosesnya Seperti apa Hasilnya seperti apa Gitu loh Mas Andro Ya gak apa-apa Silahkan Semua manusia itu Sebenernya terang Yang membuat gelapkan dirinya sendiri Ayo Iya sih Tapi kan cuman aku kan Enggak itu Mas Apa Mana saya tahu Aku mau seperti ini Gitu Mas Titiknya udah ready Tapi apa-apa Hilang sore Terus paginya Itu Aku harus terbang Itu pagi Mas Terus mau ngurus surat-suratnya Kan gimana Aku bingung Ya gini loh Mbak Kalau hilang semuanya Iya kan Otomatis Samen belinya Dimana Semuanya sama siapa Setelah Samen Dapat surat pulisi Kan tinggal balik lagi Ke bagian tiket Bisa diperpanjang Apa enggak Jangan diem saja Kalau gak bisa diperpanjang Ya bagaimana Paling tidak kan Samen harus laporan Sama yang beliin tiket Samen itu siapa Setelah Samen laporan Sama yang beliin Siapa Bisa gak dimundurin Saya mau ngurus lagi Paspor saya Kan kayak gitu Untuk ke KJRI Sama KJRI Saya pulang sekian Tiketnya udah diundurin Dua atau tiga hari Jadi saya minta tolong Pak KJRI Misalnya Pak KJRI Gimana Bisa bantu Dibikinin Nah dibikinin kan Tiket Samen Sudah bisa mundur Dan akhirnya Samen juga pulang Gak terlalu lama-lama Kayak gini Samen gak nanya Samen Samen gak nanya Sama gak nelfon saya Orang-orang yang punya masalah Sudah banyak Dan nelfon saya Kok Samen telat Saya kemarin itu Buka Youtube Terus Apa Mas Sandro lewat beranda Gitu Youtube-nya Mas Sandro Jadi aku Nyimak disitu Terus aku lihat Komen-komen Aku dapat nomernya Mas Sandro itu Dari komen Disitu Dibawa Di thumbnail saja Juga ada teleponnya Kok Ya gak apa-apa Ya berarti kan Samen telat menghubungi Sayanya Pas waktu hilang itu Kan Samen gak menghubungi Dan Samen gak tau Gitu aja tuh Iya Mas Nah Besok lagi Makanya ini tak konten Buat siapapun Teman-teman Yang kena masalah Dalam artian Dompetnya hilang Apa semuanya Sebelum masa keberangkatan Selama sebelum Satu kali Dua puluh empat jam Hubungi siapa Yang beliin tiket Bisa gak diperpanjang Diurus Kan kayak gitu Gak ada masalah Paspor Nah paspor kita ke KJRI Kalau urusan paspor Kitanya ke KJRI Kalau KTP Kita ke imigrasi Kalau tiket Yang beliin tiket Setelah tahu Yang beliin tiket siapa Ke maskapai penerbangannya Maskapai penerbangannya Kalau seandainya Hari itu juga Yang beliin tiket Gak bisa dihubungi Samen tinggal datang Ke maskapai penerbangan Hari itu juga Sebelum Satu kali Dua puluh empat jam Supaya bisa dibatalin Atau diundurin Samen tinggal laporan Misalnya ke Katai Singapura Airlines Atau apa Samen tinggal datang Ke bandara Samen ngomong Menceritakan kronologisnya Disertai dengan surat polisi Bisa gak saya minta mundur Biar schedule-nya Mereka yang undurin Dan Pengunduran itu Mau bayar berapa Gitu caranya Jadi biar gak Kebentur masalah Sampai kayak gini Kalau Samen kebentur masalah Kayak gini Coba Catatan rekod Overstay Iya kan Samen suatu saat Mau kesini Samen mau saat Kesini lagi Karena catatan itu Bisa jadi pertimbangan Untuk Menolak Fisah sampean Gitu loh Jadi Itulah Ya aku sekali lagi Gak menyalahkan Sampean Atau apapun Makanya Kadang-kadang Kalau ada anak yang Kayak gini Jadi Overstay-nya itu Karena ketidaktauan Bukan kesengajaan Tapi aku yang gak ngerti loh Samen alasannya Bener-bener apa yang Samen omongkan Atau alasan yang lain Kan saya gak tau Betul Tapi semua kan Bukti ada mas Begitu hilang Kan aku langsung Diantar temen Ke itu Ke kantor polisi Ke kantor polisi Itu udah sore Terus Disitu Saya tuh yang ngetrop Mas Ngetrop Soalnya kan besok paginya Aku harus terbang Gitu loh mas Terus Misalnya aku bohong Apa-apa yang hilang Aku gak berani Mas Ke kantor polisi Mas Iya Sekarang gini loh Kita gak perlu Mbahas Masa itu lagi Ya Masa itu kan Sudah lewat Yang sudah Sampai alami Kan sekarang Karena sekali lagi Kalau orang yang Sudah serba kalut Dan bingung Pasti gak bisa mikir Ini gak bisa mikir Akhirnya masa depannya Jadi surem Jadi masa depan Bagus dan gak Itu sebenarnya Jadi Awal di sini Gak mikir Karena Sudah kaclek Sudah Ngedrop Stress Terus gak Gak mikir Terus gak Gak lapo-lapo Terus Jarno Ini Ini Ya Alhasil Nginiki Sampai aneh Baru Saya Nelfon Baru Saya Takon Kan Kayak Gitu Bisa Dipahami Enggak Betul Ya Sudah Ke Kaulun B aja Langsung Kaulun B aja Kaulun B 5 Lapor Blablabla Nanti Apa kata Mereka Udah Diikuti Aja Mudah Mudah Dalam Kurun Waktu Satu Bulan Gak Sampai Dua Bulan Saya Rasa Sampai Sudah Bisa Terbang Kalau Sidangnya Udah Kelar Itu Sampai Satu Bulan Lebih Ya Mas Misalnya Sidang Sidang Gak Gitu Ya Mas Jangan Nanya Ke Saya 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 Tidak Pernah Mengalami Dan Saya Tidak Akan Menjawab Sesuatu Yang Gak Pernah Saya Alami Kan Boong Namanya Nanti Tinggal Nunggu Anak Yang Sudah Pulang Ke Indonesia Itu Biar Cerita Lagi Aku Kalau Ngasih Informasi Aku Datanya Gak Lengkap Dan Gak Akurat Itu Aku Gak Berani Takut Jadi Fitnah Fitnah Lebih Kejam Dari Pembunuhan Saya Nyeritain Fakta Fakta Aja Kejadian Kejadian Saja Bukan Sesuatu Yang Belum Jadi Kayak Sampai Tadi Aku Dipenjara Nanti Prosesnya Sebulan Atau Dua Sebulan Gak Aku Ngomong Sebulan Mbak Prosesnya Sampai Telung Ulangan Ayo Celatu Aku Mbak Ayo Mas Ayo Dari Sandro Lamben Gak Kena Digugu Waduh Itu Sudah Repot Sudah Repot Lamben Sandro Gak Kena Digugu Waduh Berarti Omonganku Kan Ngomong Ngomong Kem 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 Berarti Misalnya Gini Mas Sandro Kalau aku Merasa Selama aku Di luar Aku Baik Baik Sajalah Mas Sandro Ini Aku Tanya Sedikit Aku Merasa Selama Aku Di luar Baik Baik Saja Terus Seandainya Aku Mau Kesana Mas Sandro Terus Ini Kan Untuk Jaga-jaga Maksudnya Mas Sandro Untuk Jaga-jaga Hal terburuk Kesana Itu Kira-kira Bawa Baju Dulu Gak Mas Takutnya Ditahan Semen Bawa Baju Apapun Gak Ditahan Pun Semen Akan Dibiarkan Gak Pake Baju Maksudnya Bajunya Yang akan Tetep Itu Semen Bawa Jaket Aja Kalau Hari Pertama Semen Gak Ada Masalah Yang Yang Interogasi Nanti Semen Harus Makan Yang Banyak Terus Bawa Jaket Itu Hari Pertama Hari Pertama Itu Cuman Laporto Nanti Janjiannya Baru Hari Berikutnya Janjian Yang Berikutnya Itulah Harus Disiapkan Semen Harus Sudah Makan Semen Pake Jaket Biasanya Biasanya Agak Dingin Ruangannya Harus Harapan Jangan Nanti Yang kemana Beberapa Ceritakan Lu Amat Terus Duingin Karena Kita Ngerasa Diluar Panas Lapor Lapor Aja Kutilan Dan Anjeruas Ini Gak Karuan Makanya Tak Suruh Bawa Jaket Pertemuan Yang Kedua Pertemuan Pertama Pun Gak Apa Semen Jaketan Soalnya Nanti Dia Pasti AC Nya Adem Aku Orangnya Kan Gak Tahan AC Iya Sama Aku Gak Tahan AC Berarti Hari Pertama Itu Laporan Terus Nanti Ada Pertemuan Selanjutnya Dijadwalkan Dari Disana Gitu Mas Baiklah Mas Sandro Aman 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 Kalau Nggak Aman Semen Telepon Saya Catat Nomor Telepon Saya Mas Sebenarnya Pengen Ketemu Mas Sandro Kalau Mau Ketemu Makan Bingung Kopi Tau Poh Nunggo Kalau Mau Ketemu Silahkan Saya Di Rumah Saja Nampani Telepon Uang 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 Mau Mendase Loh Ngeluh Kaken Urusan Bingung Urusannya Dwe Dwe Mas Soal Iya Iya Wiss Gak usah Bingung Wiss Nang Mantuk Anaknya Kangen Iya Mas Sandro Makasih Semang Misalnya Aku Udah Mungkin Besok Aku Kesana Terus Nanti Kalau Ada Masalah Apa Aku Telepon Mas Sandro Iya Tenang Aja Dan Tidak Ada Masalah Nek Nek Masalah Kan Mesti Telepon Aku Nek Masalah Saya Jamin Orang Orang Itu Tidak Nel Telepon Saya Aku Telepon Mas Misalnya Aku Prosesnya Seperti Apa Misalnya Terus Aku Nggak Ditahan Terus Aku Tetap Telepon Mas Sandro Buat Motivasi Yang Lain Jangan Kelamaan Jadi Di luar Biar Mereka Itu Tau Prosesnya Tidak Seseram Yang Mereka Bayangkan Seperti Itu Mas Yang Pinter Ini Penonton Penonton Yang Pintar Itu Begini Oke Mbak Saya Tunggu Beritanya Pokoknya Semang Sehat Selalu Mas Sandro Amin Mas Sandro Sehat Tambah Ganteng Yes Sehat Selalu Saya Tunggu Saya Tunggu Kabar Baiknya Bisa Pulang Ketemu Keluarga Oke Insyaallah Mas Sandro Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Turkan Tunggu Meng Terima kasih.